Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro harus terukur dengan jelas. Walau penerapannya dilakukan dengan ketat oleh pemerintah, namun kegiatan ekonomi harus tetap berjalan, terutama di bulan Ramadan serta menjelang Hari Raya Idul Fitri saat kebutuhan warga meningkat. Selain berbagai upaya ini, semua langkah pemantauan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan tentu didukung penuh oleh DPRD, baik pengawasan di perbatasan wilayah dengan kabupaten lain, hingga pembatasan yang sudah dipetakan. Satuan terdepan di tingkat RT dan RW dibinta untuk lebih jeli demi menghindari terjadinya kelas terbaru di lingkungan mereka. Saya pikir apa yang dilaksanakan pemerintah adalah program yang direncanakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Namun kita berharap bahwa situasi yang memang pendidikan COVID-19 juga susah, semakin susah masyarakat, kita berharap pembatasan itu terukur. Jadi jangan sampai secara jenderal dilakukan upaya-upaya hingga masyarakat sulit melakukan komunikasi dan silaturahmi termasuklah perekonomian terhambat. Kita tidak mau ada sekitar waktu seminggu, dua minggu ini perekonomian terputus. Nah itu merugikan masyarakat itu sendiri. Tetapi secara teknis tentu kami menyerahkan kepada pemerintah mekanismenya. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dengan pemberlakuan PPKN Mikro, terutama selalu taat protokol kesehatan. Jika sedang sakit, warga diingatkan agar tetap berada di rumah dan tidak beraktifitas di luar. Dion Setiawan, Kompas TV Puntianak